Intro Keputusan Kepala Madrasa Alia Multiteknik Asiputra Nomor 017-SK-MA-AP-5-Romawi-2024 Tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2023-2024 Bismillahirrahmanirrahim Kepala Madrasa Alia Multiteknik Asiputra Kota Cimahi Menimbang dan seterusnya Mengingat dan seterusnya Memutuskan, menetapkan Keputusan Kepala Madrasa Alia Multiteknik Asiputra Tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2023-2024 Kesatu, peserta didik dinyatakan lulus setelah Satu, menyelesaikan seluruh program Madrasa Dua, memiliki nilai sikap minimal baik Tiga, mengikuti asesmen Madrasa Empat, menyelesaikan tahfiz Juz 30 Lima, memiliki kemampuan tilawah yang baik Kedua, peserta didik yang dinyatakan lulus Sebagaimana dimaksud dalam diktum ke-1 Diberikan ijazah sesuai perundang-undangan yang berlaku Ketiga, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Pada tanggal 6 Mei 2024 Kepala Madrasa Alia Multiteknik Asiputra Dadan Permana SPD dicap dan ditanda tangani Lampiran keputusan Kepala Madrasa Alia Multiteknik Asiputra Nomor titik 2 017, garis miring SK, garis miring MA strip AP, garis miring 5 Romawi, garis miring 2024 Tentang penetapan kelulusan peserta didik tahun pelajaran 2023-2024 Peserta didik yang dinyatakan lulus pada Madrasa Alia Multiteknik Asiputra Tahun pelajaran 2023-2024 Nomor, nama siswa, tempat tanggal lahir, nama orang tua Satu, Fatiha Ilma Shabrina, Yangon, 17 Juni 2006 Ananta Nurwah Yudi Seorang purna paski braka kota Cimahi yang berprestasi ini Telah menorekan banyak tulisan esai dan karya ilmiah Siswi yang menyenangi seni musik dan bahasa ini telah diterima di Universitas Andalas Fakultas Kebidanan Melalui jalur tes SNBT Dua Zafira Azkadudi Purwakarta, 18 Juli 2006 Dudi Muhammad Arifin Siswi berprestasi yang memiliki cita-cita menjadi seorang konselor ini Alhamdulillah telah diterima di Universitas Pendidikan Indonesia Jurusan Bimbingan dan Konseling melalui jalur prestasi SNBP Geografi adalah mata pelajaran yang disukainya dan badminton adalah ekskul yang diikutinya Tiga Arli Afif Ismail Bandung, 19 Agustus 2005 Deni Yana Ismail Siswa yang menyenangi olahraga futsal ini memiliki cita-cita sebagai pilot Fisika dan akidah adalah mata pelajaran yang disukainya Empat Hera Nabiha Faras Cimahi 16 Mei 2006 Supriyatna Sumaria Seorang Youtuber yang memiliki 13 ribu lebih subscriber ini Alhamdulillah telah diterima diunjani jurusan Fakultas Kedokteran Gigi Editing video dan membuat kerajinan tangan adalah beberapa hobi yang disenanginan Lima Ila Anjar Hisani Cimahi 1 Mei 2006 Ngadiman Siswi yang memiliki hafalan lebih dari 3 susah Al-Quran ini Telah diterima di Win Sunan Gunung Jati Jurusan Pendidikan Matematika Melalui jalur SNBPT KIM Matematika, Fiki, dan Bahasa Arab adalah mata pelajaran yang sangat disenanginya 6 Muhammad Mahendra Setia Pradana Bandung 16 Juni 2006 Sartono Setiawan Pribadi yang santun dan mencintai lingkungan ini cukup aktif dalam berorganisasi Menyenangi dunia fotografi dan handal dalam hal video editing Telah diterima di Telkom Universiti jurusan Desain Komunikasi Visual Melalui jalur prestasi 7 Muhammad Arief Abdul Rahman Bandung 16 September 2005 Dadang Ma'ruf Siswa yang menyenangi olahraga boxing ini sedang mengikuti proses seleksi akademi kepolisian Basket adalah eskul yang diminatinya Fiki dan Akhidah Ahlak ada beberapa mata pelajaran yang disenanginya 8 Muhammad Asyam Al-Latif Cimahi 28 Agustus 2005 Dwi Gantoro Ariyadi Menjadi seorang teknisi mesin adalah cita-cita yang ingin dicapainya Berolahraga adalah hal yang sering dilakukannya ketika senggang Futsal dan badminton adalah eskul yang disenanginnya Penjaskes adalah salah satu mata pelajaran yang disukainya 9 Muhammad Revanza Damaraditya Bandung 26 April 2006 Eko Prasetyo Utomo Siswa yang memiliki cita-cita sebagai bisnesmen IT ini Pernah meraih juara 1 lomba fotografi tingkat nasional Dan juara 3 lomba badminton tingkat kota Pandai bermain badminton dan olahraga pentang Mati-mati kepeminatan dalam mata pelajaran yang disenanginnya 10 Najmi Mazida Fadillah Bandung 21 November 2005 Juli Karyono Siswi yang telah menghafal 3 juz Al-Quran ini Alhamdulillah sudah diterima diunjani jurusan fakultas kedokteran gigi Dan menyenangi kegiatan memasak serta olahraga basket Biologi adalah mata pelajaran yang disukainya 11 Naila Putri Zahra Jayapura 11 November 2006 Iman Gautama Siswi yang lihai dalam menari ini sangat menyenangi mata pelajaran biologi Menjadi seorang dokter adalah cita-cita terbesarnya Menari dan membaca adalah dua hal yang sering dilakukannya di waktu semua 12 Rio Valdo Roger Ilham Gilalo Bandung 3 Agustus 2005 Ferry Ilhami Gilalo Siswa yang sangat menyukai mata pelajaran fisika ini Alhamdulillah telah diterima di UPI jurusan fisika Melalui jalur tes SNBT Aktif mengikuti ekskul badminton dan memiliki hobi bermain gitar Menjadi seorang dokter adalah cita-cita yang ingin diwujudkannya Karena ilmiah remaja dan natura adalah ekskul yang diminatinya Berhasil mengikuti niklat natura selama beberapa hari Menjadi kebanggaan tersendiri baginya Bahasa Inggris adalah mata pelajaran yang disenanginya 14 Seva Zestafshyana Subagja Cimahi 30 Oktober 2005 Basori Siswa yang menyenangi mata pelajaran biologi dan kimia ini Alhamdulillah telah diterima di Universitas Gajah Mada Jurusan Agronomi Melalui jalur tes SNBT Karya ilmiah remaja dan panahan adalah ekskul yang digelutinya Peneliti atau akademisi adalah cita-citanya 15 Staripka Giantiara Halim Tangrang 10 Agustus 2006 Edi Seniman adalah cita-cita yang ingin diwujudkannya Mendengarkan musik dan melukis adalah dua kegiatan yang disukainya Seni daya cipta adalah mata pelajaran yang disenanginya Sangat aktif mengikuti taklif natura 16 Falisha Hasna Nisrina Bandung 4 Mei 2006 Ade Sukaharian Siswi yang bercita-cita sebagai food market researcher ini Memiliki hobi membaca buku Seni teater adalah ekskul yang diminatinya Menjadi juara harapan dua kabaret Di tingkat provinsi adalah salah satu prestasi yang pernah ditorekannya 17 Warosati Janati Marzan Cianjur 20 Maret 2006 Toto Muhammad Toha Siswi yang bercita-cita sebagai apoteker ini Pernah menjuarai berbagai lomba Juara tiga olimpiade kimia Dan juara harapan dua KSM tingkat kota Ada beberapa prestasi yang pernah diraihnya 18 Ananda Riani Bandung 24 Maret 2006 Miming Rohman Siswi yang menyukai mata pelajaran matematika Alhamdulillah telah diterima di Universitas Pendidikan Indonesia Jurusan PG PAUD melalui jalur tes SNBT Sangat aktif mengikuti ekskul teater dan memiliki hafalan lebih dari satu juz Menjadi seorang guru adalah cita-citanya yang ingin diwujudkannya 19 Jaklika Nabil Maulana Bandung 16 Desember 2005 Jul Fahri Aktif dalam berorganisasi menjadikannya sebagai seorang ketua orimayanik Yang berpengalaman dan berdedikasi terhadap program madrasah Badminton adalah ekskul yang diminatinya Memotret dan bidang fotografi adalah hal yang sangat disukainya 20 Haura Agdestia Raisa Bandung 7 April 2006 Agus Setiawan Siswi yang memiliki hafalan satu juz ini Merupakan siswi yang tekun dalam beribadah Dan menuntut ilmu Memasak adalah hobinya Kesukaannya adalah pelajaran biologi Menjadikannya ingin sukses menjadi ahli gizi 21 Ismi Sumiati Cimahi 2 Januari 2006 Agus Alex Supriyata Menjadi seorang pengusaha sukses adalah cita-cita yang ingin diwujudkannya Aktif dalam berorganisasi Pernah mengantarkannya sebagai ketua event Asiputra Festival 2023 Dan ketua PMR periode 2022-2023 22 Marcelino Sultanayamur Bandung 16 Maret 2006 Siegfried Novagrada Seorang purna paski beraka kota Cimahi ini Sangat menyukai mata pelajaran olahraga Memiliki beberapa prestasi dalam cabang olahraga pencaksilat Dan telah diterima di Institut Kesenian Jakarta Jurusan Sutradara dan Perfilman 23 Muhammad Al-Zikri Abdurrauf Bandung 25 Oktober 2005 Hendi Suhendi Siswa yang memiliki sebudang prestasi dalam cabang olahraga pencaksilat ini Alhamdulillah Telah diterima di Universitas Pendidikan Indonesia Jurusan PJKR melalui jalur tes SNBT Dosen dan atlet menjadi cita-cita yang ingin diwujudkannya 24 Muhammad Yazid Ramdani Bandung 17 Oktober 2005 Muhammad Nuryadin Pribadi yang santun dan aktif berorganisasi ini Telah diterima di Universitas Pajajaran Jurusan Perikanan Melalui jalur tes SNBT Siswa yang memiliki hobi berenang, bersepeda, dan badminton ini Sering mengikuti kejuaraan pencaksilat 25 Narisha Arfiana Budi Utami Jakarta 30 Desember 2005 Harry Purwanto Siswi yang menyenangi mata pelajaran bahasa Inggris Dan peminatan ini telah diterima di Universitas Diponegoro Jurusan Kimia melalui jalur tes SNBT Pernah mengikuti dan lulus seleksi Grand Final Olimpia dan Matematika USU 2023 tingkat nasional 26 Nyimas Elok Aulia Ihranu Rainisa Jakarta 24 November 2006 Dodi Prahutomo Siswi yang pernah meraih juara tiga Lomba Nasir ini Telah diterima di Telkom Universiti Jurusan Desain Komunikasi Visual Vokal adalah ekskul yang digelutinya Menggambar, melukis, dan menyanyi adalah hal yang sangat disenangin 27 Rama Shaifa Arliansyah Bandung 3 Mei 2006 Ari Reza Prabowo Siswa yang aktif mengikuti ekskul Natura ini Telah diterima di Telkom Universiti Jurusan Yerkayasa Perangkat Lunak Silat, badminton, dan basket adalah olahraga yang sangat disukainya 28 Rifqi Febrian Raza Setiono Putra Bandung 8 Februari 2006 Tony Agus Setiono Siswa yang ingin mewujudkan cita-citanya menjadi atlet badminton ini Sangat handal dalam video editing Bahasa Inggris menjadi mata pelajaran yang disukainya Telah diterima di Universitas Pendidikan Indonesia Jurusan Pendidikan Pariwisata Jaluran, melalui jalur tes SNBT 29 Salwa Rahmani Bandung 20 Agustus 2005 Sukandi Siswi yang memiliki cita-cita sebagai agronom ini Alhamdulillah telah diterima di Universitas Pajajaran Jurusan Agroteknologi Melalui jalur prestasi SNBP Memiliki hobi merawat tanaman Menyenangi mata pelajaran biologi Dan aktif mengikuti S.O. Karya Ilmiah Remaja 30 Syahrul Qiyam Maulana Zain Bandung 7 Oktober 2005 Riki Firman Shah Pengusaha adalah cita-cita yang ingin diwujudkannya Gemar bermain bola dan futsal adalah hal yang sering dilakukannya PKN dan olahraga adalah mata pelajaran yang disukainya 31 Tiara Anggira Bandung 8 Agustus 2005 Denny S Siswi asrama yang santun dan gemar menolong ini memiliki cita-cita sebagai bidan Masak dan berbisnis adalah dua hal yang disenanginya Pernah menjuarai lomba memasak peringkat kedua Dan pernah mengikuti lembang lomba petang tingkat nasional maupun internasional 32 Thania Nur Safanah Kamilah Bandung 25 September 2005 Gatot Kunta Kumara Siswi yang memiliki hobi membaca buku ini telah diterima di Universitas Pajajaran Jurusan Agribisnis melalui jalur tes SNBT Natura adalah ekskul yang diminatinya dan menjadi seorang pengusaha adalah cita-cita yang ingin diwujudkannya 33 Abdullah Al-Adiyad Izaruddin Bandung 21 Juli 2005 Said Wijaya Siswa yang aktif mengikuti ekskul pencaksilat ini dan futsal ini telah menjuari berbagai lomba Juara 1 pencaksilat PLAC Juara 3 pencaksilat Ipsi Cimahi Juara 3 pencaksilat Ipsi KBB Juara 2 futsal pusismat Adalah beberapa prestasi yang pernah diraihnya 34 Aisal Mahera Bandung 7 Agustus 2007 Apen Menjadi seorang jurnalis adalah cita-citanya Menyanyi dan membaca adalah hobi dari siswi yang memiliki suara merdu ini Juara 1 lomba nasir sejawa barat Dan juara 2 lomba pidato adalah beberapa prestasi yang pernah ditorekannya 35 Anargia Ganjar Wishuja Firzatullah Bandung 26 Mei 2005 Iwan Setiawan Siswa yang aktif mengikuti ekskul futsal ini sering mengikuti berbagai kejuaraan futsal di berbagai event Mengikuti tim prapor DKI Jakarta 2023 FFIU 20 Alba Futsal Champions Bandung Futsal Lake Champions dan Runner Our Famous National Indonesia Adalah beberapa event turnamen yang pernah diikutinya 36 Arafa Naila Al-Faidi Bandung 23 Desember 2005 Nasril Ali Sejalan dengan cita-citanya untuk menjadi seorang dosen PAI Alhamdulillah siswi yang senang bersosialisasi ini Telah diterima di Universitas Pendidikan Indonesia Jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam Melalui jalur prestasi SNBP 37 Asofa Hanifrianti Cimahi 25 September 2005 Darso Siswa yang aktif sebagai duta lingkungan ini memiliki cita-cita menjadi bisnis woman Memasak dan membaca adalah hobinya Masuk UI Jurusan Bisnis Kreatif adalah target kuliahnya sekarang 38 Fatma Naila Husna Bandung 18 Oktober 2006 Haryanto Siswi yang memiliki keinginan untuk menjadi seorang penulis ini Alhamdulillah telah diterima di Universitas Indonesia Jurusan Sosiologi melalui jalur tes SNBP Aktif mengikuti ekskul badminton Serta memiliki hobi menggambar dan membaca 39 Hana Nur Azizah Bandung 1 Maret 2006 Supardi Siswi yang memiliki hafalan 5 Zuz Al-Quran ini memiliki keinginan untuk menjadi seorang jurnalis Fotografi adalah hobi yang disukainya Juara 2 Olimpiade Ekonomi Tingkat Nasional Juara 3 Fotografi Tingkat Provinsi Duta Hukum dan HAM Jawa Barat 2022 Ada beberapa prestasi yang pernah diraihnya 40 Malik Muhammad Al-Rishad Cimahi 22 Juli 2006 Muhammad Rishad Johari Menjadi seorang pengusaha adalah cita-cita Aktif mengikuti kegiatan ekskul Futsal Bahasa Arab adalah mata pelajaran yang disenang 41 Mugni Nafia Nadif Cimahi 12 November 2005 F. Mugia Muti Siswa yang bercita-cita menjadi sosiolog ini memiliki ketertarikan terhadap dunia seni Bernyanyi dan bermain musik adalah hobi yang ditekuninya Vokal, silat, dan broadcasting adalah beberapa ekskul yang diikutinya 42 Muhammad Adia Fadlian Shah Cimahi 17 Februari 2006 Sayapullah Siswa yang aktif mengikuti ekskul Futsal ini memiliki cita-cita menjadi seorang pengusaha sukses Yang bisa membahagiakan dan membagakan kedua orang tuanya Olahraga adalah hal yang sangat disukainya Dan PJOK adalah mata pelajaran yang diminatinya 43 Muhammad Devan Farelino Bandung 24 Juni 2006 Rizal Adikara Siswa yang memiliki kepribadian santun ini memiliki cita-cita Ingin membahagiakan kedua orang tuanya Rutin tilawah dan selalu berzikir menjadikannya pribadi yang sabar dan pantang menyerah menghadapi berbagai tantangan kehidupan 44 Muhammad Hans Nabil Mubaruk Bandung 2 Agustus 2006 Nandang Soeherman Aktif dalam kegiatan pecinta alam Menjadikannya energi dan bersemangat dalam mewujudkan cita-citanya menjadi entrepreneur Memasak adalah hobinya yang menjadikannya selalu diandalkan dalam kegiatan masak-memasak di kelas IPS Menjadi anak yang soleh dan selalu membantu kedua orang tuanya adalah kelebihan yang perlu terus dipertahankan 45 Muhammad Syuhada Rodiaullah Bandung 19 Februari 2006 Budi Cahyadi Menjadi pemusaha muda adalah cita-citanya Memiliki solidaritas yang tinggi membuatnya memiliki banyak teman yang loyal dan sangat akrab Basket adalah esku favoritnya dan masuk polban merupakan kampus impiannya 46 Naira Fauza Latifa Cimahi 2 Juli 2006 Nanang Iwanudin Selalu ceria dan mampu meramaikan suasana adalah ciri khasnya Menjadi pengusaha dalam bidang pertelevisian merupakan cita-cita yang ingin diwujudkannya Bermain basket merupakan eskolenya Menonton dan membaca buku adalah hal yang disenanginya 47 Rayyan Muhammad Fauzi Bandung 18 Mei 2005 Hendra Fauzi Menjadi pengusaha adalah cita-citanya Eskolen basket dan menjadi pecinta alam adalah pilihannya Aktif mengikuti kegiatan organisasi membuatnya bersemangat dalam kegiatan sekolah Olahraga adalah mata pelajaran yang disangat disenanginya Ditetapkan Cimahi pada tanggal 6 Mei 2024 Kepala Madrasa Alia Multiteknik Asiputra Dadan Permana SPD Dicap dan ditanda tangani Alhamdulillah Alhamdulillah prosesi pelepasan Angkatan 18 MA Multiteknik Asiputra Telah selesai dilaksanakan Untuk itu Kami persilahkan kepada Bapak Dr. Anus Haji Asem Amat MSI Dr. Haji Ekus Dinar Ahmad MPH Bapak Indra Gelang Wibawa Dan Bapak Dadan Permana SPD Untuk kembali ke tempat duduknya Selamat kami ucapkan kepada Angkatan 18 MA Multiteknik Asiputra Yang telah dinyatakan lulus Dengan disaksikan oleh para orang tua Dan seluruh tamu undangan Acara berikutnya Yaitu serah terima Siswa dari Yayasan Asiputra Kepada pihak orang tua Yang akan diwakilkan oleh Dr. Anus Haji Asem Amat MSI Orang tua dari Ananda Muhammadiyajid Ramdhani Bapak Muhammad Nuryadin AMD Beserta ibu Dan orang tua dari Ananda Nayrafaw Zalatipa Bapak Nanang Ikhwanuddin Beserta ibu Kami persilahkan Kedepan Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Ijinkan saya Menyampaikan Pesan Dalam teks yang sudah disiapkan Sebagai berikut Bismillahirrohmanirrohim Bismillahirrohmanirrohim Dengan berakhirnya Proses pendidikan Yang dilalui di Madrasah Aliyah Multiteknik Asiputra Kami Atas nama Yayasan Asiputra Dengan ini Menyerahkan kembali Putra putri bapak dan ibu Para orang tua dan wali murid Dan kami mengucapkan Terima kasih Dan penghargaan yang setinggi-tingginya Atas kepercayaan Dan keyakinan penuh Dari yang kami hormati Para orang tua dan wali murid Yang telah menitipkan putra putrinya Kepada kami Yayasan Asiputra Di samping itu Kami mohon maaf sebesar-besarnya Apabila selama Putra putri bapak dan ibu Berada dalam bimbingan kami Terdapat Banyak kekurangan kami Besar harapan kami Semoga Kelak Di kemudian hari Anak-anak dapat tumbuh Menjadi anak-anak yang soleh Dan solehah Berbakti kepada orang tua dan gurunya Menjadi manusia yang dengan ilmunya Mampu Menerangi dunia Dengan pancaran kebaikan Yang dengan kemuliaan akhlaknya Mampu Menjadikan semesta ini Damai dan tentram Insya Allah Doa bapak dan ibu guru Selalu menyertaimu Selamat menikmati Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan penghargaan yang saya tinggi-tingginya. Kepada Bapak dan Ibu Guru yang telah membimbing anak-anak kami. Sehingga menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Mudah-mudahan ilmu yang telah Bapak dan Ibu berikan kepada anak-anak kami. Menjadi bekal bagi anak-anak kami di perjalanan selanjutnya. Tetap doakan anak-anak kami. Agar tetap menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Menjadi manusia yang dengan ilmunya mampu menerangi dunia. Dengan pancaran kebaikan. Yang dengan kemuliaan ahlaknya. Mampu menjadikan semestayah di damai. Dan tenteram. Kami pun memohon maaf. Apabila selama anak-anak kami berada dalam bimbingan Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu Guru. Ada yang kurang berkenan. Kami mendoakan agar Yayasan Nasi Putra tetap sukses. Berarah dalam linduan Allah SWT. Dan tetap mengemban moto pendidikan. Moto pendidik dengan sepenuh hati. Hasbun Allah. Wa ni'mal makil. Ni'mal maula. Wa ni'mal nasir. Ibu dan Bapak. Bapak sekalian. Dewan pembina. Merasa perlu. Menyampaikan rasa kasih sayang. Tidak dalam bentuk hadiah. Tidak dalam bentuk kado. Tapi segenggam. Nasihat. Yayang Soyogianya. Menjadi pegangan kita bersama. khususnya siswa multiteknik Asiputra Angkatan ke-18. Kalian akan terbang. Jadilah kalian seorang manusia yang senantiasa beriman. Mempertebal taqwa dalam berjuang di dunia ini. Jadilah umat hamba Allah yang senantiasa sholat. Al-Quran. Sunnah Rasul. Peganglah itu. Kalian insya Allah selamat dunia akhirat. Telah dani oleh orang tua. Ibu dan Bapak. Mereka akan terbang di luar sana. Kewajiban yayasan si putra barangkali sampai di sini. Berikutnya Bapak Ibu yang terhormat akan terus membimbing mereka mencapai cita-citanya yang ada dalam ridu Allah. Pesan kami. Jadilah kita para orang tua yang mampu menerlani mereka untuk mencapai cita-citanya. Dan sebagai kesimpulan, titip saya untuk Anda semua para siswa. Akan saya nyanyikan sebuah lagu. Mudahan ini menjadi kenangan. Tidak hari ini. Suatu saat setelah melihat atau mendengar lagu ini. Akan teringat pada saat ini. Suasana yang hidmat pada hari ini. Ahad 23 Juni 2024. Ibu Bapak izinkan saya menyanyi untuk khususnya para siswa multiteknik Asiputra 18. Ibu Bapak jangan dulu duduk. Di sini saja dulu. Bersama saya. Saya di tengah. Siswanya. Ini nyanyian untuk Anda ya. Bagi yang senang silahkan bertepuk. Bagi yang tidak bertepuk juga boleh. Dari mana cecep datangnya lintah. Dari sawah gening turun ke kali. Dari mana ibu Bapak datangnya cinta. Dari mata turun ke hati. Dari mana eleh datangnya lintah. Dari jaya pura kening untuk marta pura. Jaya pura kening untuk para siswa multiteknik Asiputra. Boleh satu baik lagi? Dita Sikmah. Bapak kepala sekolah multiteknik Asiputra. Bapak dadan selanjutnya. Bapak dadan selanjutnya. Tidak ditambah baik. Karena kalau ditambah baik harus bayar. Hatunuhun mari kita doakan mereka menjadi anak kebanggaan kita pada hari kelak nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada kedua orang tua dari Ananda Yazid dan Ananda Naira. Terima kasih juga kepada Bapak Dr. Andes Haji Asyap Mamad MSI. Terima kasih. 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 Terima kasih.